Selamat pagi dari Sofia Bulgaria Saya Dr. Rizal dari Arena 2nd Propolis Conference di Bulgaria Kali ini kita akan mewawancara pakar teman-teman Alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu pakar propolis dari Indonesia yang juga hadir di Bulgaria ini Dan luar biasa beliau sudah sangat banyak meneliti tentang propolis Nah kemarin ada satu yang sangat menarik karena ini sangat applicable sekali dan sangat dibutuhkan buat kita di Indonesia teman-teman ya Jadi bagaimana propolis itu bisa membantu pengobatan TB dengan sangat luar biasa hasilnya Di samping saya sudah ada Prop Ahmad Jadi Prop Ahmad ini dari IPB teman-teman ya Beliau bersama beberapa rekan-rekan dari IPB menurut saya Yang juga para peneliti-peneliti Oke Selanjutnya saya akan arahkan ke beliau kameranya Assalamualaikum Prop Ahmad bagaimana kabarnya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Rizal Alhamdulillah baik Ya Ya Pro Ahmad kemarin kan saya mengikuti presentasi prop itu yang Tentang TB ya Ya bagaimana propolis rupanya sangat luar biasa dalam membantu pengobatan TB Mungkin pro bisa bagi sedikit ilmunya prop kepada teman-teman yang menyaksikan video ini Ya terima kasih jadi rekan-rekan semua Jadi propolis ini merupakan anugerah daripada Allah ya Kemana bagian dari lebah itu selain madu juga menghasilkan propolis Kemudian juga dipolen Kemudian royal jelly ya Nah ternyata penambahan atau penggunaan atau pemberian propolis ekstrak propolis pada penderita tuberculosis khususnya TB paru Di samping yang bersangkutan yang pasien ini mendapat pengobatan yang memang sudah rutin Sesuai SOP Kementerian Kesehatan Yaitu selama 6 bulan ada pengobatan menggunakan limfampisin, esodiazid, streptomisin, dan etambutol Nah ternyata dengan ditambah dari saming obat Kemudian 20 tetes propolis ini bisa mempercepat penyembuhan Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa obat-obatan anti tuberculosis itu Selain memang bisa mengobati dalam 6 bulan tidak boleh berhenti Namun apa yang terjadi Ini akan menyebabkan si pasien ini terracuni oleh obat Karena obat tersebut Bersifat hepatotoxic Yang menyebabkan hilangnya seramakan Kemudian nausea, disines, kemudian macam-macam efek samping dari obat tersebut Akibatnya apa? Nafsu makan kurang Kemudian apa yang terjadi? Makanya status gizi dari pasien ini menurun selama pengobatan Tentunya ini memperlambat penyembuhan Nah tapi dengan propolis Ternyata propolis selain bersifat antibakterium Antimikobakterium Jadi bisa mengurangi atau melawan bakteri Mikobakterium tuberculosis Juga dia bersifat hepatoprotektif Itu dia bisa mengembalikan Mengembalikan napsu makan Karena memperbaiki hati Jadi biasanya Kalau tampak dengan propolis Selama 6 bulan dia akan mengalami penurunan berat badan Setelah 6 bulan baru kembali ke semula Nah ini penurunan berat badan Kalau dari awal sudah dengan obat dan propolis Dia tidak akan mengalami penurunan berat badan Dan indikator bahwa bakteri sudah tidak ada lagi Itu adalah dilihat dari namanya asid resistant bakteria Nah tampak dengan tampak propolis Baru 6 bulan hilang ARB nya itu ya Bakteri bakterinya itu Tapi dengan ini 3 minggu sampai 6 minggu itu sudah tidak ada lagi gitu bakterinya itu Kemudian napsu makan Tegang dosisnya Kalau dosis tinggi ya tidak mengalami penurunan Nah kalau dosisnya rendah Ya dalam 4 minggu atau 4 minggu lah kurang lebih Itu sudah kembali lagi ke normal begitu Sehingga mestinya pengobatan 6 bulan cukup 3 bulan saja sudah Sudah sembuh total lah dari TB nya itu Ya luar biasa ya teman-teman ya Kalau kita di SOP pengobatan TB kan ya 6 bulan Tapi alhamdulillah dari hasil penelitian prop Ahmad ini Yang dipresentasikan kemarin Dalam waktu 3 bulan pun sudah terjadi Penyembuhan yang sangat luar biasa Dan bisa dikatakan clear ya Dari TB dan lain sebagainya Ya luar biasa teman-teman Tetap semangat ya Siapapun menyaksikan video ini Teman-teman Para member Meliasia Sejahtera Teman-teman konsumen propolis Tetap semangat Karena propolis ini sangat luar biasa Ya sangat banyak manfaatnya Oke Itu saja dulu Nanti kita akan sambung dengan pakar-pakar lainnya Yang sangat banyak di arena Propolis Conference di Sofia Bulgaria ini Dan terima kasih banyak prop Ahmad Ahmad Sulaiman Ya Beliau ini teman-teman Sangat banyak menelitian propolis Nah ini kita cuma highlight satu Hasil penelitian beliau Salah satu lagi Salah satu Insya Allah nanti di Waktu-waktu yang akan datang Kita akan coba lagi Explore lebih banyak lagi Karena Kemarin saya melihat Roadmap penelitian beliau itu Sangat luar biasa teman-temannya Insya Allah Ini akan sangat luar biasa Memperkaya khasana Pengetahuan kita Secara sientifik Bagaimana bisa menjelaskan Bahwa propolis Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Ini sangat luar biasa Untuk dimanfaatkan oleh Umat manusia Demikian dulu teman-teman Karena kita akan masuk kembali Ini di ruangan Ya Sampai sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera Buat kita